oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel bro ricardo asik nah cuy jadi di video kali ini saya mau nyobain ini motor yang kemarin banyak banget yang komen dari kalian gitu kan bang itu ninjanya kenceng banget katanya gitu kan nah sekarang saya mau nyobain ini motor seberapa kenceng sih ini motor cuy dan dan emang alesan kemarin ini motor kenceng banget sih karena si karbunya juga udah 34 ini kenal potnya ahau yang super Cobra kalau enggak salah deh atau Cobra aja deh nggak tahu pokoknya entah pitton bacat nah terus si velgnya ini pakai RCB eh kalau yang lainnya sih masih pada original cuy dan saya juga penasaran gitu kan ini nyobain ini motor cuy kuy pokoknya sekarang kita cobain aja seberapa kenceng sih ini motor cuy cuman saya agak ngeri sih pakai motor kayak ninja kayak gini cuy karena pasti jauh banget tenaganya masih Umar jir suaranya aja kayak gini cuy gokil kita cobain kayak seter aja cuy ini motor cuy cuman barusan saya agak telat buka kopling takut cuy asli nah jai dan gelo ini motor ninja tuh sumpah cuy ternyata si Umar nggak ketinggalan kayak gimana cuy nah ini digasak kayak gini aja udah wow gokil cuy hahaha parah sih jadi ini tuh eh katanya sih boringnya nggak diapa-apain cuman eh siapa namanya si kulit-kulit kulit jeruknya diilangin cuy katanya makanya eh agar nah kenapa sih diilangin kulit jeruknya karena agar si bensin itu lebih itu apa namanya ya pokoknya eh lebih mulus aja untuk masuk ke pembakarannya cuy nah terus ini membrannya masih original nggak diubah-ubah cuman eh si karbunya ini udah pakai 30 sedangkan dengan ori ninja kan kalau nggak salah 28 deh orinya aja udah kenceng cuy ini udah eh sorry 34 cuy ini pakai 34 apalagi gitu kan kita coba di depan ada lurusan Cuy mudah-mudahan agak kosong nah kosong cuy ini pak apa ya kayaknya sih motor ninja 2.5 aja ke ini cuy kesalip amani motor cuy asli karena ninja itu ninja rr 150 itu bener-bener kenceng banget cuman eh ini tuh nggak kayak yang si om suhut yang udah 200cc gitu kan itu lebih parah lagi cuy karena karbunya aja udah ukuran 38 gitu kan tapi ini bener-bener gokil banget cuy nah apa lagi di belokan kayak gini dan ini pengeremannya juga enak banget cuy karena depan belakang udah cek ram juga gitu kan cuman cuy kalau saya pernah nyobain ninja air yang apa tuh ninja air namanya kalau ninja air itu lebih ke apa ya lebih ke tegak aja sih cuy wah basah banget bawahnya ini cuy wah gokil cuy cuy baru ngegas aja udah 140 gitu kan wah parah sih ini water cuy tapi sih sayang sayang ah bercandain ah bercandain ah tunggu dulu deh jadi cuy sebenernya ini motor eh terlalu nunduk sih kalau menurut saya cuy jadi derajat ininya terlalu apa ya terlalu kebawah aja sih makanya ee ridingnya emang kurang enak aja sih cuy kalau menurut saya lebih enak pakai mungkin agak di atas ini deh kalau yang asuhu dulu bener-bener pas banget cuy sayang kenapa ke di helm hahaha hahaha cuman lihat doang ah si dede kita cobain lagi cuy hahaha gokil cuman segitu doang udah 140 hahaha cuman gak ketinggalan si Umar gitu kan cuy waduh parah sih ini motor yaudah deh kita balik lagi dan katanya sih ini bensinnya emang lumayan boros juga cuy cuman sih emang seimbang lah untuk ukuran motor ini sama si Umar gitu kan si Umar seboros-borosnya gak bakal lebih boros dari motor ninja ini cuy makanya tenaganya juga gak bakal ngalahin ninja ini gitu kan dan ini motor bener-bener kenceng banget sih cuy asli jadi eee tapi saya jadi punya rencana nih gimana kalo misalkan nanti si Janco suruh pake motor Satria saya pake motor ini gitu kan yah pokoknya harus ini mah biar dia ngerasain gimana rasanya ngikutin ninja RR pake Satria gitu kan sedih cuy rasanya cuy asli cuman penasaran sih ini top speednya berapa ya ini sih jalannya karena terlalu kecil cuy disini wah banyak mobil gede cuy pakut juga sih tapi ini lumayan enak sih cuy untuk karbu gede gitu kan ukuran 34 bawahnya gak terlalu apa ya gak terlalu ngerokos juga sih cuy karena mungkin ini yang apa namanya yang settingnya lumayan bagus juga makanya gak terlalu ngerokos cuy dulu tuh punya saya si Umar eee itu settingnya karena mungkin terlalu basah makanya bawahnya ngerokos banget cuy dia tuh naik-naiknya di RPM 7000 gitu kan kalo dari 0 ampe 1000 itu bener-bener gak maju cuy semotornya asli cuy jadi pengen beli motor ninja RR kayak gini cuy cuman takutnya saya takut hilap cuy kalo punya motor kayak gini takut hilap bawa motornya cuy hehehe wuh gokil cuy nah ini segini aja 120 cuman beberapa detik doang cuy parah banget kalo si Umar kan harus di gigi 4 atau 5 lah harus udah lama baru nyampe ke 120 gitu kan tapi ya ini cuman baru aja sebentar udah 120 lagi cuy cuman sih cuman sih saya overall ini ngeri banget cuy asli pake ninja itu gak kuat gaspol dari tadi saya gak gaspol karena kalo menurut saya ini jalannya kan masih banyak persimpangan nih takutnya ada yang ada yang lewat saya gak ke kontrol gitu kan cuy kalo misalkan Satria sih sekenceng-kencengnya Satria paling 140 udah mentok deh 140 145 gitu kan kalo ini mentok bisa 160 180 cuy ninja RR makanya saya ngeri kalo misalkan di gaspol kayak gitu cuy tapi ini untuk pemakaian udah beberapa menit cuy ini bener-bener pegel banget asli entah karena saya terbiasa naik Satria kali ya makanya ini rasanya bener-bener pegel banget cuy asli nah sekarang udah bosen di jalanan kayak gini kalo misalkan dalam kota gimana gitu kan ada yang macet lah atau ada yang gimana gitu kan ini motor tetep enak atau enggak gitu kan cuy wah gokil sih ini motor cuy oke deh cuy mungkin sekian aja video kali ini mohon maaf kalo misalkan kurang seru pokoknya terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampe akhir nanti next vlog pokoknya si Eja harus naik motor si Umar saya pake motor ini gitu kan kita bales dia tinggalin cuy si Umar asli gak bakal apa ya gak bakal bisa menjaran motor ini cuy ya bedalah saya juga ngerasain perbedaannya yang signifikan banget sekenceng-kencengnya Umar kan gak bakalan bisa pokoknya bukan untuk ini sih bukan untuk nyalip motor ini untuk nendingin aja untuk ya intinya ngikutin lah si Umarnya susah banget cuy karena ini baru digas di gigi empat entah tadi tuh berapa ya lupa lagi udah 140 gitu kan sedangkan si Umar harus gigi 6 dulu cuy kalau 140 pokoknya terimakasih lah buat kalian yang udah nonton dari awal sampe akhir jangan lupa like komen dan juga subscribe cuy pokoknya see you di next vlog oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih